Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akulturasi dan Asimilasi Apa itu akulturasi? Khoed Jarangindrat menyebutkan, akulturasi merupakan proses sosial yang timbul Apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing Sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan lokal itu sendiri Memerlukan waktu yang lama agar proses akulturasi berlansung Hal ini karena unsur kebudayaan asing yang diserap akan diseleksi dan ada unsur budaya yang ditolak Sehingga proses perubahan kebudayaan melalui akulturasi masih mengandung unsur budaya lokal yang asli Secara lebih luas, akulturasi adalah proses adaptasi kebudayaan dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama Sehingga proses ini tidak berjalan secara tunggal, melainkan terjadi secara dinamis Terdapat bentuk kebudayaan yang menimbulkan proses akulturasi Di antaranya, kontak kebudayaan dapat terjadi pada seluruh, sebagian, atau antarindividu dalam masyarakat Kontak kebudayaan dapat terjadi antara masyarakat yang memiliki jumlah yang sama ataupun berbeda Kontak kebudayaan dapat terjadi antara kebudayaan maju dan tradisional Kontak kebudayaan yang terjadi antara masyarakat yang menguasai serta masyarakat yang dikuasai Baik secara politik ataupun ekonomi Contoh akulturasi Yang pertama, rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan LASEM, Jawa Tengah Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh Yang kedua, kesenian gambang kromong Akulturasi kesenian ini memadukan kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok dalam pertunjukan musik Penggunaan alat musiknya pun berasal dari dua kebudayaan tersebut Dan yang ketiga, Masjid Menara Kudus Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam Masjid ini memadukan kebudayaan Islam dengan Hindu yang tercermin dalam gaya arsitektur bangunannya Apa itu asimilasi? Asimilasi menurut Kuwait Jaran Indrat merupakan proses sosial yang ada karena adanya golongan-golongan manusia yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda Mereka saling bergaul dengan intensif, dengan waktu yang lama, sehingga sifat kebudayaannya berubah dan wujudnya yang khas menjadi unsur budaya campuran Sedangkan Richard Thompson menyatakan, asimilasi merupakan suatu proses di mana individu dari kebudayaan asing atau minoritas memiliki suatu keadaan yang mana terdapat kebudayaan dominan Dalam prosesnya, golongan minoritas akan merubah sifat khas dari unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan golongan mayoritas Lambat laun, minoritas kehilangan kepribadian kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas Asimilasi akan menghilangkan kebudayaan lama dan menciptakan kebudayaan baru yang dianggap sesuai dengan kedua belah pihak Contoh asimilasi Yang pertama, perubahan gaya berpakaian Adanya perubahan gaya berpakaian mengikuti tren kipop atau negara barat Yang kedua, adanya musik dandut Musik dandut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India Yang ketiga, penggunaan baju koko di Indonesia Awalnya baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria Yang keempat, perayaan Halloween dan Valentine Dua perayaan ini bukanlah kebudayaan asli Indonesia, tetapi cukup banyak masyarakat Indonesia yang ikut merayakannya Yang kelima, penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul Anak muda Indonesia tidak sedikit yang menggunakan bahasa Inggris dalam menjalin komunikasi Padahal bahasa Inggris bukanlah bahasa resmi Indonesia Penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari misalnya Anak muda yang kerap menggunakan kata sorry daripada kata maaf Dan yang keenam, pakaian wanita Indonesia yang bukan lagi kebaya Oke, cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih